Terima kasih masih bersama kami di Ayus Malam. Pemirsa eksekusi lahan untuk pembangunan tol beca kayu di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur mendapatkan penolakan dan perlawanan warga. Mereka menutup jalan dengan kayu dan membakar ban. Aksi warga ini sebagai upaya perlawanan atas rencana eksekusi lahan di Jalan DI Panjaitan, Jakarta siang tadi. Mereka berjaga agar petugas tidak masuk ke lahan mereka untuk mengeksekusi perumahan mereka. Akhirnya polisi memutuskan eksekusi lahan dibatalkan dan meminta warga tidak menutup jalan. Salah satu warga mengatakan lahan yang pernah mereka tempati puluhan tahun ini pernah berkasus pada 1996, namun dimenangkan Ali Waris dalam persidangan. Pihak yang menduga terjadi pemalsuan dokumen oleh pihak pengugat saat ini, sehingga bisa menang di tingkat banding. Tiba-tiba ada yang eksekusi. Waktu tahun 1996 saya lawan, menanglah saya sampai saat sekarang. Nah, dia untuk pelawan saya, dia cari agendom yang tidak terletak di sini untuk dia mengenangkan PK-nya. Sementara proses eksekusi lahan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Eksekusi lahan ini adalah pembebasan untuk pembangunan tol becak kayu di Jalan DI Panjaitan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.